Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Jadi hari ini kita akan belajar tentang waktu, tanggal, hari, dan bulan So, are you ready for it? Okay, without any further ado, let's jump to our material The first one is telling time atau menunjukkan waktu Seperti yang kita sudah tahu, di Indonesia kita biasa menyebutkan waktu seperti jam 1 atau jam 2 atau jam setengah 2 Tapi di Inggris, dalam bahasa Inggris kita punya beberapa istilah untuk menunjukkan waktu-waktu tersebut Yang pertama A half A half in Indonesia means 30 menit atau setengah jam Jadi, ketika kita mau menyebutkan setengah 4, for example, kita menyebutkan a half to 4 Setengah jam menuju jam 4 Begitulah penggunaannya Kalau untuk a quarter A quarter dalam bahasa Inggris berarti 15 menit Jadi, ketika kita mau menggunakan a quarter Itu bisa kita gunakan untuk 15 menit sebelum atau sesudah Contohnya, jam 1 lewat 15 Kita bisa menyebutnya a quarter past 1 Artinya jam 1 lewat 15 Jika kita mau bilang jam 1 kurang 15 Kita menyebutnya a quarter to 1 Atau 15 menit menuju jam 1 Begitulah penggunaannya Here, I have provided some examples for you The first one is 8.30 Atau 8.30 In English, we called it a half past 8 Atau setengah jam lepas dari jam 8 Jadi, jam 8.30 Contoh yang kedua Jam 1.45 In English, we called it a quarter to 2 Seperti yang kita tahu A quarter means 15 menit atau seperempat jam To 2, menuju jam 2 Jadi, seperempat jam menuju jam 2 Atau bisa kita ambil kesimpulan bahwa Itu jam 1.45 Contoh yang terakhir yaitu Jam 2 lewat 31 In English, we can say it 29 to 3 Atau 29 menit lagi menuju jam 3 Begitulah beberapa contoh penggunaan Untuk jam-jam yang spesifik Namun, untuk jam-jam yang sudah pasti seperti jam 6 tepat Kita bisa menyebutnya dengan 6 o'clock Untuk jam 6 tepat Atau contoh lain, jam 3 tepat At 3 o'clock Oke, next one This is the example of the use of time in daily life The first one It is 6 o'clock in the morning It's time for breakfast I have breakfast at 6 o'clock in the morning Pada kalimat ini Lelaki itu menyebutkan bahwa Ini sudah jam 6 pagi Jam 6 tepat Seperti yang bisa kita lihat pada jarum jam Dan itulah waktu untuk sarapan For the second picture It is 1 o'clock in the afternoon It is time for lunch I have lunch at 1 o'clock in the afternoon Jadi, disini Dia menceritakan bahwa Ini pukul 1 siang tepat Itulah waktu untuk makan Dan Dia biasanya makan pada pukul 1 siang Contoh yang terakhir It is 7 o'clock in the evening It's time for dinner I have dinner at 7 o'clock in the evening Jadi, ini menunjukkan pukul 7 malam Dia biasa makan malam pada jam 7 malam Oke, next we will talk about month Atau bulan So, we have 12 months in a year In Indonesia Seperti yang kita tahu Bulan yang pertama yaitu bulan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Dan Desember In English We also have 12 months The first one is January And the second one is February The third one is March The fourth is April The fifth is May The sixth is June The seventh is July The eighth is August The fourth is May 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 Terima kasih.